Kali ini saya mau membagikan resep kue lebaran yang bikinnya sangat gampang banget Modal papaya muda dan juga gula pasir ini bisa menjadi kue yang sangat cocok untuk disajikan saat lebaran nanti Nah untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan 1 buah papaya muda Ini beratnya kisaran 600 gram ya, jadi papayanya ini sudah saya kupas dan saya buang bagian tengahnya Kemudian papayanya kita potong-potong menjadi beberapa bagian Jadi ini kita potong agak tipis ya teman-teman seperti di video Setelah itu supaya tampilannya lebih menarik, ini akan saya potong menggunakan pisau bergerigi Untuk ukuran potongan papaya mudanya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis ya Oh iya, untuk papayanya ini gunakan yang masih muda atau yang masih belum matang Jangan menggunakan papaya yang sudah hampir matang karena nanti hasilnya akan lembek Langkah selanjutnya papaya yang sudah kita potong-potong tadi ini akan saya rendam menggunakan air Kita tuang secukupnya air bersih Lalu bisa kita beri 1 sendok makan kapur sirih, ini kita larutkan dan kita aduk-aduk Ini kita aduk-aduk sampai kapur sirihnya ini benar-benar larut dan ini nanti akan saya diamkan kurang lebih selama 1-2 jam Setelah sekitar 2 jam didiamkan, kemudian ini akan saya bilas menggunakan air bersih sampai airnya menjadi bening Jadi setelah direndam kapur, ini hasilnya lebih kokoh dan juga lebih keras papayanya Nah ini hasilnya setelah sudah saya cuci sampai benar-benar bersih, ini sudah saya bilas berkali-kali Langkah selanjutnya papayanya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian Ini saya bagi menjadi 3 bagian karena masing-masing akan saya tambahkan pewarna makanan Kita siapkan pen atau wajan, kemudian masukkan 140 gram gula pasir Masukkan juga 120 mili air Lalu ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan, saya pakai warna kuning Ini pewarnanya saya pakai sekitar 2-3 tetes Lanjut bisa kita nyalakan apinya dan ini kita masak sampai mendidih Setelah air gula sudah larut dan juga sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa kita masukkan papayanya Ini kita masukkan satu bagian papaya ya Lalu ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini harus sering-sering kita aduk Jika gulanya sudah mengental dan juga sudah menyusut harus terus kita aduk Jadi ini harus terus kita aduk supaya gulanya ini tidak gosong Untuk apinya harus menggunakan api yang kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api besar Supaya tidak gagal ini harus terus kita aduk dan apinya harus menggunakan api yang paling kecil ya Karena biasanya kalau apinya kebesaran ini nanti gulanya tidak akan bisa mengkristal dan hasilnya akan mengkaramel atau gosong Jika gulanya sudah benar-benar menyusut seperti ini, kemudian matikan apinya Ini harus terus kita aduk ya teman-teman, kita aduk sampai gulanya kering atau mengkristal seperti ini Walaupun apinya sudah dimatikan, ini harus terus kita aduk Tujuannya supaya gulanya ini bisa mengering Setelah sudah kering seperti ini, selanjutnya ini bisa kita angkat Lanjut kita bikin warna yang kedua, ini takaran air dan juga gulanya sama seperti yang pertama tadi Lalu ini saya tambahkan 2 tetes pewarna merah Jadi cara memasaknya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman Ini kita masak sampai gulanya menyusut dan harus sering-sering kita aduk Setelah gulanya mengering, langsung kita matikan apinya ya teman-teman Dan ini harus terus kita aduk meskipun apinya sudah dimatikan Nah setelah diaduk-aduk, ini hasilnya mengering, gulanya menjadi butiran-butiran halus seperti tepung Lanjut kita bikin warna yang ketiga, ini saya tambahkan pewarna hijau sebanyak 2 tetes Takaran gula dan juga airnya sama dan cara memasaknya juga sama Sekali lagi supaya tidak gagal, ini harus dimasak menggunakan api kecil ya Setelah gula sudah menyusut dan mengering, ini kita matikan apinya Ini harus terus kita aduk sampai mendapatkan gula yang menjadi butiran-butiran halus seperti tepung Jadi bikin kue ini tuh susah-susah gampang, jadi harus diperhatikan betul-betul cara masaknya Disarankan kalau kalian mau coba bikin, bikin sedikit-sedikit dulu saja Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, jadi tampilannya sangat cantik banget ya Untuk rasanya sendiri, ini manis enak, kres-kres gitu ya teman-teman, dan ini kering jadi bisa awet Kita tunggu kembang gulanya ini sampai benar-benar dingin terlebih dahulu Setelah kembang gulanya sudah dingin, kemudian ini bisa kita kemas ke dalam toples seperti ini Dalam satu resep tadi menghasilkan 3 toples ukuran 250 gram Tampilannya sangat menarik, cantik, dan rasanya juga sangat enak, kalian harus coba resepnya Kalau mau dijadikan ide jualan ini juga bisa banget ya Nah jika mau disimpan dalam waktu yang lama, sebaiknya ini kita jemur terlebih dahulu Jadi ini kita jemur untuk mendapatkan hasil yang lebih kering lagi Supaya hasil kuenya nanti bisa lebih kering dan lebih awet Ini kita jemur di bawah sinar matahari langsung seperti ini Nah ini tadi sudah saya jemur dan hasilnya sudah benar-benar kering Selanjutnya bisa kita kemas ke dalam toples ya Dan setelah benar-benar kering seperti ini, bisa awet sampai hampir 1 bulan atau lebih Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati